Intro Salam saudara-saudara yang saya kasihi Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Dari Imamat 12 ayat 1 sampai dengan 8 Seperti biasa saudara kalau sudah masuk hari Jumat ini Saudara-saudara mulai siapkan hati saudara untuk ikut ibadah online besok pagi Jam 7 lanjut terus Nah kenapa ibadah online kita? Kita selalu tak down saudara Karena supaya saudara tertip mengikuti setiap topik yang ada Dan itu saat ini kita take down kita ganti yang baru Itu selalu begitu saudara Nah khusus yang onsite seperti biasa ya Anabatik 3 kali ibadah 9.11 Dan juga di Peak Gold Coast itu Liberty Tower lantai 15 jam 9 dan jam 11 Sertai dengan Sabat Kids Oke mari kita bersatu dalam doa Terima kasih untuk hari ini kami bersyukur firmanmu ya dan amin Bicaralah bagi kami masing-masing Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Saya dalam imamat pasal ke-12 tentang pentahiran sesudah melahirkan anak Jadi pentahiran sesudah melahirkan anak Artinya ini diberikan kepada kaum ibu yang melahirkan anak-anak Ayat 1-8 saya akan meringkasi ke ayat 1 dan 4 Tuhan berfirman kepada Musa demikian Katakanlah kepada orang Israel apabila seorang perempuan bersalin Dan melahirkan anak laki-laki Maka najislah ia selama 7 hari Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain ia najis Dan pada hari yang ke-8 harusnya dikerat Daging kulit katan anak itu Selanjutnya 33 hari Lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus Dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus Sampai sudah genap hari-hari pentahiran Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan Maka najislah ia selama 2 minggu Sama seperti pada waktu ia bercemar kain Selanjutnya 66 hari Lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas Jadi memang ada perbedaan antara anak laki-laki Dan juga anak perempuan Kalau melahirkan anak perempuan Nah ini yang perlu digarisbawahi Jadi kalau anak laki-laki Dia harus ditahirkan saudara ya Saya melahirkan anak laki Najis dia selama 7 hari Sedangkan kalau anak perempuan 2 minggu Nah saudara ini aturan main pada saat itu Sehingga aturan itu harus diterapkan dengan tertib Karena dianggap kotor ya saudara ya Pada saat itu Sehingga kalau melahirkan anak laki-laki Dibilang najis selama 7 hari Kalau seandainya anak perempuan itu Dan dibilang katakan disitu Selama 2 minggu Najislah ia selama 2 minggu Sama seperti pada waktu ia bercemar kain Terus lanjut lagi tuh ada 30 hari 60 hari Dan segala macam Yang tadi saya sudah bacakan bagi saudara Kenapa sih aturan pada zaman PL itu Begitu ketat Dan sangat detail sekali Karena memang Dalam posisi taurat itu Diberuntukkan kepada mereka Karena selama ini mereka kan Tidak punya aturan main saudara Nah setelah ada aturan main Dikasih tahu nih caranya begini-begini Ini tertib sekali sebenarnya saudara Pada zaman itu Nah apakah kasih karunia ada ya Kasih karunia ada dalam konteks Memang di dalam PL juga Sudah terjadi kasih karunia Tuhan Tapi lewat hukum-hukum itu saudara Tapi sedangkan dalam konteks Perjenjian baru kasih karunia Tuhan Itu kan Christ is enough Yesus itu cukup saudara Nah karena Yesus itu cukup Ya udah sampai disitu Karena pengudusannya ada di area itu Nah saudara kalau kita kembali Dalam konteks ini Dan bagaimana kita Menterapkannya dalam kehidupan praktikal kita Maka kita harus melihatnya Dalam kacamata yang positif Yaitu apa Ya berbesi-bersi dululah Bagi ibu yang sudah melahirkan Dan anaknya dan segala macam Nah kita harus ada pengudusan Kita harus ada ucapan syukur juga Nah yang paling penting begini saudara Yang paling penting adalah Setiap anak yang diberikan Tuhan Bagi kita adalah pemberian Sebagai sebuah hadiah Yang Tuhan berikan Karena anak itu bukan tujuan Dari sebuah pernikahan Tapi anak itu adalah impact Dari apa yang Tuhan berikan kepada mereka Artinya Nggak dikasih anak Nggak usah ribut Dikasih anak juga jangan heboh Begitu ya Karena kita Intinya adalah bagaimana Menyatukan dua pribadi ini Dalam pernikahan yang tetap setia Sampai selamanya Ingat Penterjemahan kita dalam praktikal kita Yaitu ke dalam hidup kita Setiap hari Setiap saat Kita ikutin aja aturan main yang ada Yang sampai dilanggar Ini nggak bisa Menurut saya ini benar Nggak bisa Kalau udah ada dalam satu rumah Ikutin aja Setiap Setiap perusahaan Setiap rumah tangga Setiap apapun Kelompok tertentu Atau komunitas Itu punya aturan mainnya masing-masing Aturan mainnya masing-masing itu Harus ditata dengan baik Pada saat ini Nah supaya kita bisa tertip Jalan-jalan menjalankan tugas itu Dan tentunya tidak menjadi batu sandunan Tapi menjadi berkat bagi banyak orang Ini penting Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih untuk firmanmu Kami bersyukur Diingatkan tentang aturan main yang ada Dan kami mau belajar taat Pada aturan-aturan yang tidak Membuat kami menjadi terbeban Tapi justru membuat kami semakin lebih baik Di dalam nama Tuhan Kristus Kami berdoa Ucap syukur Haleluya Amin Sudah tetap semangat Ya sudah jaga kesehatanmu Dan berpikir positif God bless you all Terima kasih telah menonton